Lihat apa yang dipakai Alice. Semua terkesan penampilan baruku. Kalian belum pernah melihat yang seperti ini, kan? Pakaian yang unik, Alice. Jelas-jelas memakai selimut. Alice, kau ingin memberitahu kami kalau kau sulit bangun tidur untuk kelas pertamamu? Mungkin dia berperan sebagai periimpian, Pak. Kali ini dia sudah berlebihan. Kenapa kalian tertawa? Ini kan tren baru. Lihat, ini dari sampul majalah. Wow, mode benar-benar sulit ditebak. Jadi, ini bukan keusilan. Terlihat sangat modis. Lihatlah, Pak Guru. Wow, Pabel, Bapak mengikuti tren. Cocok sekali dengan Bapak. Aku tidak menduganya. Dia seperti selimut berkaki. Kau benar. Kuara Pak Guru tidak dengar. Majalah yang sangat menarik. Semua sudah datang. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi kimia. Cindy, berolah raga dengan baik. Ayo tambah kecepatannya sedikit. Bapak yakin kau bisa. Aku berusaha keras, Pak Guru. Aku lakukan pemanasan. Bapak menakutiku. Ini terlalu mudah kan untukmu? Bagus, lanjutkan. Oh, Alice. Kau terlambat. Jadi kau bisa pakai treadmill. Tidak, terima kasih. Aku sedang malas. Ini cara agar kau berolah raga. Oh, ini karpet merah. Untukku. Ayolah. Sekarang kutunjukkan pertunjukan mode terbaik. Wow, berolah raga dengan sepatu hak tinggi. Dia keren sekali. Aku harus memotretnya. Teman-teman pasti akan iri padaku. Cahayanya menyilaukan. Aku tidak bisa melihat. Alice, berhati-hatilah. Kau tidak apa-apa. Haha, itu lucu sekali. Bagaimana? Apa kau terluka? Semua berubah jadi biru terang. Alice, ayo bangun. Oh, aku sedang direkam. Aku harus berpose dengan sangat keren. Siswa modis sangat peduli dengan penampilannya dalam setiap situasi. Akhirnya, waktunya makan siang. Aku sangat lapar. Burgernya kelihatan sangat lezat. Aku memimpikan burger yang lezat. Hei, ada masalah apa? Kembalikan. Alice, kau adalah ikon mode. Kau harus menjaga dietmu. Tidak boleh burger, hanya boleh sayuran segar. Sayuran mengandung banyak vitamin. Sayuran tidak bisa membuat kenyang. Burger juga mengandung banyak nutrisi, kan? Kembalikan makan siangku. Kau harus menjaga bentuk tubuhmu. Aku akan ambil yang ini. Tidak, tunggu. Jangan pergi. Dia disiplin sekali. Dagingnya matang sempurna dan meleleh di mulutku. Siswa normal tidak perlu untuk menjalani diet sehat. Cindy makan dengan sangat lezat. Aku seperti menonton iklan. Mungkin harus coba bayangkan menggigit burger. Ini bukannya seledri. Ini roti yang renyah. Harusnya berhasil. Potongan tomat ini rasanya seratus kali lebih enak daripada daging. Hmm, ini enak sekali. Aku tidak butuh makanan tidak sehat. Makanan cepat saji memang paling enak. Tubuhku diberikan vitamin. Kelezatan yang luar biasa. Tidak, aku tidak sanggup lagi. Aku harus tetap kuat untuk menahan godaan ini. Di mana seledriku? Anak-anak, mari mulai ujiannya. Alice, ambil ini. Teman-teman, ambil kertas kalian. Tulisannya seperti hieroglyph. Ayo, mulailah. Oh, aku ingat ini. Kenapa biologi sangat susah? Ini sudah pernah dipelajari? Mungkin aku tanya si kutubuku itu. Cindy, hei. Beritahukan jawabannya. Tidak, kerjakan saja sendiri. Apakah ada yang curang? Apa yang harus kulakukan? Oh, akan kuberikan tasku kalau kau mau bantu. Tidak, terima kasih. Bagaimana dengan gaunnya? Tidak? Hmm, kau suka sepatuku? Tapi ini sepatu favoritku. Baiklah, kau boleh memilikinya. Terima kasih. Hei, Leo. Bisa membantuku? Bau sekali. Aku tidak sabar memakainya. Singkirkan ini. Aneh. Berhasil untuk para gadis. Apa ujian kalian lancar? Aku sudah membayar mahal untuk jawaban ini. Anak-anak, bapak akan periksa ujiannya. Alice, kau yang duluan. Ini kertasnya. Kau terburu-buru ya, sampai melupakan sepatumu? Tentu saja tidak. Tidak pakai sepatu kan sedang ngetren. Iya, tentu saja. Benar, Pak. Bapak kan tidak mengerti soal mode. Tapi setidaknya kakiku terlindungi. Halo, anak-anak. Lihat, Pak Guru. Apa? Dia berhasil aku bohongi. Sangat naif. Dia ingin jadi lebih modis. Apa yang kalian tertawakan? Berjalan tidak memakai sepatu bagus untuk kesehatan. Jangan berisik. Lanjutkan dengan topik yang baru. Seperti inilah kalau kau menjadi korban mode. Siswa normal terlalu fokus dengan pelajarannya, sementara siswa modis hanya peduli dengan tren mode saja. Hah, lukisanku kekurangan sesuatu. Aku percaya dengan insting seniku. Semuanya terlihat sesuai dengan rencanaku. Bagaimana dengan lukisan kalian? Buat matahari terbenamnya lebih ekspresif. Berikan warna terang. Leo, bagaimana lukisanmu? Aku mau buat gradasi warna. Ya, tambahkan gambar langitnya. Lukisanku bagaimana, Pak? Lukisanmu terlalu gelap. Tambahkan warna hangat dan akan jadi sempurna. Terima kasih sarannya. Aku akan melukisnya. Tapi pertama, aku harus bersihkan puasku. Shell Ellis pas untuk membersihkannya. Hei, kau ini sedang apa? Ups, ini kan shell baru. Anak-anak, jangan bertengkar. Cindy, perbuatanmu itu salah. Kembali pada tugas kalian. Fokus pada lukisannya. Si kutubuku itu hanya iri padaku. Aku lebih cantik dan berbakat dari dirinya. Mari lihat lukisannya. Bapak menyukai lukisanku. Bapak tidak mengerti ini. Mungkin begini lebih baik? Ini seni sejati yang bebas dari segala interpretasi. Aku sudah berusaha keras. Aku juga selesai. Pemandangannya terlihat sangat realistis. Terima kasih. Oh, ulasan apa itu? Ini matahari terbenam di hutan. Teknikmu itu seperti anak SD. Ini adalah nilaimu. Sepertinya gambarku bagus. Bapak berperasaan kepadaku. Selera Bapak buruk sekali. Lukisanmu itu benar-benar kuno. Kau tidak mengerti seni. Kau tidak pernah bisa mengikuti tren yang ada, Ellis. Oh. Ah, Pak Guru masih kesal dengan leluconku. Topik hari ini benar-benar seru. Ellis, jangan terlambat. Wow, lihat sepatunya. Haknya benar-benar tinggi. Sulit kan berjalan dengan hak seperti itu? Dia terlihat cantik. Dia pamer lagi. Jangan pedulikan dia. Haa, semua mata memandangku. Sepertinya Lady Lala punya sepatu yang sama. Oh, apa yang kubicarakan? Ellis, turunkan kakimu dari meja. Itu tidak sopan. Baiklah, Pak Guru. Akhirnya, aku pulang dan bisa lepaskan sepatu ini. Berjalan dengan sepatu hak tinggi melelahkan. Aku harus istirahatkan kakiku. Alice, aku membuat sandalmu lebih modis. Coba lihat. Apa? Ini hak tinggi? Tidak mungkin. Ini adalah mimpi buruk. Alice, apa ide modeku terlalu berlebihan? Anak-anak, hari ini kalian akan ujian. Cindy, bagikan kertas ujiannya. Bagi siswa modis, riasan yang baik lebih penting daripada ujian. Mereka sudah mulai menulis. Warna lipstick yang tepat melengkapi penampilan. Aku harus perbaiki riasanku dengan bedak. Riasanku bagus. Ini tugas yang sulit. Bapak menemukan grafiknya. Aku dapat jawabannya. Aku harap jawaban ini benar. Para siswa mengerjakan dengan serius. Alice, kau sedang apa? Kenapa tidak mengerjakan ujian? Kau tidak mempunyai banyak waktu. Kerjakan ujianmu. Oh, aku ketahuan. Pak Bell, aku kerjakan sekarang. Lagi pula siapa yang perlu belajar? Tidak ada yang perlu dipikirkan di sini. Aku sudah selesai, Pak. Aku akan membuat bibirku lebih terang lagi. Kuharap aku dapat nilai bagus. Ini hasil ujianmu. Iya, aku dapat A. Leo, ini ujianmu. Terima kasih. Pak Bell, Bapak tahu cara membuatku senang. Ini lebih baik daripada A+. Lihat, aku dapat nilai tertinggi. Aku juga. Kita sudah kerjakan dengan baik. Ayo, Tos. Apa hanya aku yang mendapatkan nilai buruk? Tidak mungkin. Kalian suka video kami? Maka beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa klik bell-nya. Sampai jumpa. Tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.